Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan kami dari program studi teknologi produksi dan pengembangan masyarakat pertanian sekolah fokasi, kelompok 2, praktikum 2 Kelompok ini beranggotakan 3 orang yaitu Bintang Arafi, Nurul Aulia, dan Rara Andin Pada video ini, kelompok 2 akan membahas mengenai pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian Mari disimak video berikut ini Lahan merupakan lahan yang berada di sekitar lemah Apabila dimanfaatkan secara optimal, maka dapat memberikan mulai tambah bagi keluarga Pemanfaatannya dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan khususnya di tingkat keluarga melalui penanaman aneka sayuran, tanaman buah, budidaya ternak atau ikan, maupun hal lainnya Hal ini bertujuan untuk konsumsi di tingkat keluarga dan pemenuhan gizi keluarga Kemanfaatan perkarangan dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi perkarangan yang ada Khususnya di lahan yang sempit dapat dilakukan melalui vertikultur, tabu lampot, hidroponik, dan hal lainnya Berikut ada beberapa cara memanfaatkan lahan sempit Vertikultur merupakan teknik bercocok tanam dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam Yang dilakukan secara bertingkat sehingga dapat diterapkan di lahan yang sempit yang mana pada zaman-zaman sekarang itu penting untuk kita mengetahuinya Sayuran atau tanaman yang ditanam sebaiknya disesuaikan dengan wadah atau bahan yang digunakan Juga tanaman yang merumur pendek dan berakar pendek Tujuan vertikultur ini adalah sebenarnya memanfaatkan lahan yang sempit secara optimal Sistem vertikultur ini memang terlihat sulit tetapi sebenarnya mudah dilakukan Tingkat kesulitannya hanya tergantung pada model atau sistem tambahan yang kita gunakan Pertanian vertikultur ini tidak hanya sebagai sumber pangan tapi juga menciptakan suasana alami yang menyenangkan Model, bahan, ukuran, dan wadah vertikultur sangat banyak tinggal disesuaikan saja dengan kondisi dan keinginan kita Bahan dapat berupa bambu, paralon, kaleng bekas, bahkan lembaran karung beras pun bisa kita gunakan Karena salah satu filosofi dari vertikultur adalah memanfaatkan benda-benda bekas sekitar kita Kelebihan yang akan kita dapatkan jika kita menggunakan vertikultur ini Yang pastinya pertama adalah kita tidak perlu lahan yang luas Penggunaan air, pupuk, pesticida menjadi lebih hemat Media yang kita gunakan pun lebih mudah didapatkan Pemanfaatan barang bekas dapat digunakan sebagai media dari vertikultur Lebih mudah disusun atau dipindah-pindahkan Lebih mudah dalam perawatannya karena masih berada dalam satu lokasi Dan dari nilai segi kualitas tanaman yang kita tanam pun Dari teknik vertikultur akan menjadi lebih tinggi Nah selain kelebihan tentunya vertikultur ini tidak luput dari kekurangan Salah satu contohnya adalah membutuhkan perawatan yang cukup teratur dan kontinu Dan jika kita tidak melakukannya dengan kontinu Kita tidak pindahkan tanamannya dengan hati-hati Maka tanaman akan mudah rusak, patah, bahkan tanaman bisa mengalami kematian Ya ini adalah Bapak Sagio salah satu praktisi pertanian yang sudah menggunakan teknik vertikultur ini Banyak model yang sudah digunakan oleh beliau Salah satunya model vertikultur yang beliau gunakan adalah menggunakan terpal Kemudian digantung di tembok-tembok Ya ini adalah bentuk atau jenis-jenis dari vertikultur yang sering digunakan oleh petani yang ada di Indonesia Tabu lampot tanam buah dalam pot Tabu lampot merupakan budidaya tanaman buah di dalam pot yang dilakukan pada kondisi lahan yang terbatas Jenis pot yang digunakan dapat berbahan plastik, drum, semen, dan bahan lainnya Untuk bibit tanaman yang digunakan pada tabu lampot sebaiknya yang berasal dari perbanyakan vegetatif Tanaman yang mudah berbuah pada budidaya tabu lampot diantaranya Yaitu jambu biji, jambu air, jeruk, belimbing, mangga, dan sawo Tabu lampot yang telah jadi harus diletakkan di tempat terbuka dan terkena cahaya matahari sepenuhnya Yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan tabu lampot Yaitu penyiraman, pemangkasan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit Serta penggantian media tanam dan pot Sekian, terima kasih Bertanam dengan cara hidroponik tidak membutuhkan lahan yang luas karena dapat tumbuh pada instalasi pipa Jenis tanaman yang dapat dikembangkan melalui hidroponik juga bervariasi Mulai dari sayuran hingga buah-buahan Jenis tanaman yang bisa ditanam secara hidroponik diantaranya yaitu Pakcoy, selada, kangkung, bayam, tomat, dan lainnya Terdapat banyak sistem hidroponik yang dapat diaplikasikan Sistem yang paling umum dan mudah digunakan adalah sistem wik dan sistem NFT Atau Nutrien Film Technique Konsep dasar NFT ini adalah suatu metode budidaya tanaman Dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal Dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen Dalam melakukan pengelolaan hidroponik perlu memperhatikan beberapa aspek Di antaranya yaitu cahaya, air, udara, nutrisi, suhu, pH, media tanam, dan benih Ini merupakan contoh hidroponik yang pernah saya buka Tanaman yang ditanam yaitu pakcoy Berapa keuntungan pemanfaatan lahan sempit? Yang pertama, sebagai pemenuhan geseh keluarga Ada beberapa tanaman, ternak, dan ikan yang dapat dipelihara di pekarangan Dan menghasilkan makanan yang dibutuhkan keluarga Seperti umbi-umbian sebagai sumber vitamin Sedangkan ternak dan ikan sebagai sumber protein lemak Yang kedua, sebagai apotek hidup Pekarangan dapat ditanami berbagai tanaman obat yang berhasil Jika anggota keluarga sewaktu-waktu sakit Dapat ditanggulangi sementara dengan obat yang ada di pekarangan Yang ketiga, menambah penghasilan Pekarangan yang dikelola dengan baik hasilnya dapat dijual Sebagai sumber pendapatan keluarga Karena banyak komunitas yang tidak membutuhkan lahan yang luas untuk membudidayakannya Demikian video penjelasan dari kami Mengenai pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian Mana di masa sekarang ini sangat penting bagi kita Untuk mengetahui bahkan menguasai metode-metode pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian Karena sebagai upaya memajukan pertanian di Indonesia Pengetahuan tentang ini sangat bermanfaat bagi para petani Atau bahkan para calon-calon petani milenial Yang tinggal di kota untuk memulai mempraktikan metode seperti yang sudah kami sebutkan Seperti ada hidroponik, vertikultur, dan juga tabu lampot atau tonaman buah di dalam pot Dan masih banyak yang lainnya Metode-metode ini juga bisa dilakukan oleh semua kalangan usia atau semua orang Karena memiliki kelebihan yang cukup banyak Seperti menambah penghasilan, memiliki apotek hidup sendiri, dan bisa memenuhi gizi keluarga Mungkin sekian dari kelompok kami Kurang dan lebihnya kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh